Intro Terima kasih masih bersama seputar I News Pagi Eksekusi bangunan tiga lantai di kawasan Tambora, Jakarta Barat diwarnai kericuhan Saling dorong antara jurusita dan pihak tergugat tak terhindarkan Petugas jurusita pengadilan negeri Jakarta Barat Mengeksekusi bangunan ruko tiga lantai di jalan pintu kecil Roa Malaka, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat Kedatangan jurusita bersama aparat gabungan Sempat mendapatkan pengadangan dari pihak tergugat yang menolak dieksekusi Perdebatan panjang antara kuasa hukum tergugat dan tim jurusita berujung ricu Kedua belah pihak terlibat saling dorong bahkan nyaris baku hantam Jurusita menegaskan pihak pemohon eksekusi atas nama Wiranata Tanzil Telah ditetapkan pengadilan negeri Jakarta Barat sebagai pemilik yang sah Karena itu pihak tergugat atas nama Sidarta Istanto Harus mengosongkan bangunan ruko dan dilakukan upaya paksa Di sisi lain eksekusi ruko tersebut dinilai kuasa hukum tergugat Merupakan perbuatan melawan hukum Karena amar putusan tereksekusi yang diputuskan adalah rumah tinggal Namun dalam kenyataannya bangunan tersebut bukanlah merupakan rumah tinggal Melainkan ruko tiga lantai Saya berpindah sebagai kuasa dari Pak Isidarto Istanto Selaku termon eksekusi yang ngebangun rumah ruko tiga setengah lantai Pada saat mereka ngajukan bugatan November 2016 Itu jelas kondisi sudah bangunan ruko tiga setengah lantai Mereka hanya berdasarkan izin mendirikan bangunan tanggal 2.1980 Berupa rumah tinggal atap genteng Eksekusi ruko akhirnya berlangsung kondusif Di bawah pengawasan ketat polisi Dari Jakarta, Mip Tahul Ghani, Pelaporkan